I feel like I'm losing my mind Cause everybody in the world blind Please Lord give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Cause everybody Halo, hola! Kembali lagi ke channel aku, channel Nona Watt Oke, langsung aja di video kali ini aku mau cerita-cerita ke kalian Tentang pengalaman aku, gimana aku ada tindakan untuk laser di wajah Itu tepatnya laser fraksional CO2 Jadi, awalnya dulu ya teman-teman Aku tuh di Jerman, terus terang aku gak ngelakuin perawatan sedikitpun di muka Maksudnya perawatan yang dia pergi ke klinik seperti aku di Indonesia Karena aku terus terang aja disini itu aku coba survive dengan produk-produk Yang aku nyoba-nyoba terus sih Dia ganti-ganti terus ke kulit aku Nyoba-nyoba aja mana yang cocok Tapi yang gimana namanya juga perempuan ya Atau manusia aku tuh agak kurang bersyukur gitu Jadi, pas banget pas aku pulang ke Indonesia Aku nyempetin buat laser di wajah aku Jadi, di notice aja ya aku tuh tipe kulitnya itu sekarang kering Tapi aku terus terang aku gak pernah jerawatan Itu jerawatan mungkin pas aku pas SMA, pas pubertas Sekarang itu aku gak jerawatan Tapi aku tuh ada kayak dia bintik-bintik hitam Kayak ada tahi lalat kecil itu di sebelah sini Di pelipis itu juga banyak ya disini Terus disini juga Nah, untuk yang ada tahi lalat Itu yang aku udah lama banget punya Dia itu disini Dia agak gede Terus aku juga mau ilangin Nah Di video kali ini Aku bakal cerita ke kalian Dimana sih aku laser fraksional ini Terus Postnya itu gimana Atau setelahnya efeknya itu gimana Harganya Nah, ini pasti kalian juga pengen tau harganya berapa Terus hasilnya juga gimana Nah, sebelum aku cerita lebih-lebih Tentang tindakan ini Ada lebih baiknya Kalian lihat dulu Bild aku, sorry Picture atau gambar aku Pas awal Terus basah habis di laser Juga pas setelahnya Oke, jangan di skip ya videonya Lihat dulu sebentar Nah, teman-teman Kalian sudah lihat Gimana wajahku Menjijikannya Pada saat habis di laser Tapi tenang aja Itu hanya sementara ya Nggak Apa Nggak Apa Namanya Nggak berlangsung lama Jadi Pas posisi ini Aku lakuin lasernya itu Sekitar awal September 2002 Jadinya Minggu Kedua Minggu kedua September 2002 Nah, aku lakuinnya Itu di Klinik Kecantikan Natasha Mungkin kalian sudah ada yang tau Tapi kalau misalnya kalian Biasanya Targetnya untuk Klinik Kecantikan yang mahal-mahal Mungkin kalian nggak tau Tapi kalau ini Dari menengah ke bawah Itu juga Pasti kalian ada yang tau Dia juga sudah ada di Kota-kota Sampai terpencil Di Papua Di Papua aja Ada itu Klinik Natasha Nah Apa aja sih Yang aku lakuin disana Nah Awalnya Itu memang aku Sudah ada niatan Buat Ngilangin si flag-flag hitam ini Sama si black dot Sama ada Tahila light kecil disini Nah Karena berhubungan aku Sudah lama nggak vessel Jadi aku pengen vessel juga Jadi pas awal itu Aku cuma vessel biasa Aku dibersihin ya Biasa komodenya Masker blablabla Terus aku ada lakuin lagi Itu namanya Dia kayak Sinar UV Yang dia katanya Biar Pas nanti setelah Di laser freksional itu Kulitku tuh cepat Recovery Atau cepat healing Gitu Nah Setelah UV Sinar UV ini Aku adalah Tindakan untuk Pelaseran Atau pembakaran Ya bilangnya Apa Ini karena memang Dia pembakaran ya Teman-teman Nah Gimana sih prosesnya Jadi Untuk pertama kali Itu ada Asisten dokter Atau mungkin Terapisnya sana Yang dia melakukan Untuk Anastasi Jadi Anastasi itu Seluruh muka Terus Paling tebel Atau paling banyak Itu anestasi Yang dia nanti Akan dilaser Atau dibakar ya Laser itu Kekal dibakar teman-teman Nah Jadi Kalau misalnya Lasernya itu Bagus Dan merata Otomatis Kalian gak akan Merasain yang namanya Sakit sedikitpun Perlu dicatat Kalau lasernya rata Tapi kalau misalnya Lasernya gak rata Hmm Jangan harap Jadi kemarin itu Aku ada yang Lasernya gak rata Ada di atas alis Ini Kayaknya dia Gak Keanastasi Jadinya dia Kena laser Itu lumayan Sakit banget Jadi berapa lama sih Proses tindakan Untuk laser Fraksional ini Dia memakan Kira-kira Sekitar 45 menit Tapi Ini tergantung Juga Dari Kondisi Wajah kalian Atau kondisi Dari Berapa banyak Dia Titik yang harus Dilaser Ini kalian juga Harus ingat ya Nah Setelah dilaser Itu kita gak Ngerasain apa-apa ya Kayak Cuman tebal Aja gitu Ya namanya Kayak habis Dianastasi Dia tebal Gitu Gak masalah Terus untuk Perawatannya Habis laser ini Kita gak boleh Kena air Kita nanti juga Dikasih catatan Step-step Harus ngapain Aja pas posisi Setelah laser ini Nah Aku kan dikasih Krim Kayak Apa namanya Anti iritasi Gitu ya Teman-teman Itu Yang ngebantu Banget sih Gak perih Karena pas hari pertama Itu kan Belum kena air Juga Nah Nah sehari setelahnya Otomatis aku mulai bersihin Mulai mandi Sebenarnya pas mandi itu Aku gak langsung kena air ya Dia kayak Cuman aku bersihin Tap-tap gitu Sama waslap Tapi tetep aja Perih Perih banget Kalian tadi Lihat sendiri Gambarnya seperti apa Atau ini aku coba Lihat di atas lagi Disini Itu kalian bisa lihat Gimana Perihnya Wajah aku Muka aku Itu berlangsung Sekitar Satu mingguan Jadi pas hari kelima Itu kita harus datang lagi Ke klinik Untuk kontrol lagi Ya kebetulan Pas hari ke enam Aku datangnya Karena pas itu Aku ada kegiatan apa Aku lupa Jadi Itu aku sudah Agak kering Tapi dia belum lupas banyak Cuman kayak titik-titik Hitam-hitam-hitam gitu ya Teman-teman Hitam-hitam Itu katanya dokternya Itu hasilnya sudah bagus Dan setelah itu Aku dikasih krim Tapi aku gak Minta krim yang biasa Aku pakai Aku cuma minta Sabun muka Sama dia Krim malam Bener Krim malam Itu Kenapa sih aku gak minta komplit Karena aku pikir Karena aku nanti Bakal kembali ke Jerman Terus aku juga bingung Nanti kalau misalnya Aku harus pesen-pesen lagi Ini si krimnya Klinik Natasha Itu gimana Bisa aja sih kirim Tapi aku gak mau ribet Kayak gitu ya Nah Setelah Dua mingguan Itu dia sudah Agak bagus ya Dia halus Banget halus Terus dia yang bener-bener Titik itu hilang Cuman Dia masih ada Bekas kayak Totol-totol merah Kayak orang Habis jerawatan itu Jadi aku gak sukanya itu Terus aku kembali lagi lah Ke klinik pada saat itu Tapi jawab mereka Oh ya nanti Mungkin sekitar Sekitar satu bulan Ini pasti recovery Tetap rajin aja Pakai krim gitu Aku pikirnya sih oke Emang bener ya Akunya aja yang Aku gak sabar Nah Terus ini kan Sekarang posisi aku Buat video Itu akhir November Ini minggu ketiga Sudahan ya Minggu ketiga Akhir November Nah kondisi wajahku itu Seperti ini Kalian bisa lihat Aku deketin Ke kamera Ini Kalian bisa lihat sendiri Ini udah aku mulai tipis Nah dulu itu aku punya Apa namanya Dia kayak Tai lalat ini Gede banget disini Terus hitam banget Ini benar-benar hilang Jadi kalau Menurut pendapat aku Kalau misalnya Kalian mau hilangin Tai lalat Ini emang dasar banget Si laser ini ya Tapi kalau cuman Yang kecil-kecil Ini aku agaknya Agak lama menunggu Buat dia pemulihan Dari yang total-total Merahnya ini Walaupun ini sekarang Sudah lumayan Tapi Ya gimana Namanya aku Maunya cepet ya Terus dulu aku kan Nggak punya yang total-total Gini Jadi aku agak-agak Gimana gitu Nah Sekarang ada di poin Kalian Pasti pengen tau banget Berapa sih Harganya Si laser ini Mahal apa enggak Cocok apa enggak Sesuai dengan kantong Kalian Oke Jadi Sedemikian perawatan aku Yang pertama kali Tanpa krim Itu Aduh ini kucing kunaka Oh Kucingku mau ikut Pasuk video Nah Jadi Untuk Yang pertama kali Itu aku ada Vessel Itu biasa Dibersihin komedo Itu Terus Ada juga Dia Sinar UV Terus sama Vessel ini Itu Aku habis Sekitar 1.3 juta Kayaknya Aku enggak bisa Total Berapa Karena aku juga Lupa ya Aku enggak bawa Setruknya Juga Kesini Jadi Itu Sekitar 1.3 juta Itu Untuk Lasernya Sendiri Itu Hanya 850 Jadi Komplet Kalian Mau Banyak Mau Dikit Itu Tetap 850 Jadi Kalau Misalnya Kalian Punya Flag Banyak Itu Untuk Krimnya Sendiri Itu Kan Kalau Di Natasya Kan Macem Macem Ya Jadi Berdasarkan Kulit Kita Atau Tingkatan Sejauh Mana Kita Udah Lama Atau Pas Awal Pakai Krim Itu Jadi Harganya Itu Bisa Beda Nah Untuk Perawatannya Sendiri Jadi Untuk Beberapa Kari Kontrol Kayak Itu Aduh Urus Satu Kali Kontrol Itu Aku Bayar Berapa Ya Lupa Rp89.000 Atau Berapa Tapi Tidak terlalu Mahal Pas Kontrol Kedua Cuman Yang Mahal Itu Mungkin Krimnya Itu Aku Dapat Krim Yang Baru Katanya Ditingkatkan Atau Apa Aku Kurang Tahu Nah Jadi Itu Teman Teman Cerita Aku Tentang Pengalaman Laser Fractional CO2 Untuk Ngilangin Bintik Hitam Atau Juga Tailalat Kecil Atau Juga Mungkin Bekas Jerawat Cemong Atau Kena Sinar Matahari Itu Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Kalian Mau Coba Itu Silahkan Tanya-tanya Setidaknya Kalian Sudah Tahu Dulu Gambarannya Seperti Apa Dan Berapa Lama Waktu Pemulihannya Tapi Kalau Ditanya Aku Puas Apa Enggak Sejauh Ini Aku Masih 75% Puas Karena Yang Total Hitam Ini Belum Hilang Alias Yang Bekas Bekas Jerawat Jadinya Itu Belum Hilang Ya Mungkin Kalau Misalnya Tiga Bulan Dia Bersih Itu Aku Puas Banget Terus Kalian Juga Bisa Cobain Oke Dan Untuk Efek Di Muka Aku Sendiri Itu Lebih Bagus Ya Dia Karena Entah Ini Karena Krim Atau Karena Lasernya Jadi Apa Ini Namanya Dia Lebih Halus Terus Muka Aku Lebih Gimana Kenyal Atau Kenyal Pokoknya Entah Ini Karena Apa Atau Mungkin Ini Juga Karena Dapping Aku Ada Skincare Baru Cobain Dan Aku Rasa Ini Sangat Bagus Siapa Tau Di Lain Hari Aku Bikin Video Ataupun Kalian Bisa Request Untuk Komen Buat Video Sebenarnya Skincare Apa Sih Yang Aku Pakai Disini Terus Gimana Hasilnya Dan Make sure Lagi Ya Perlu Diingat Kalau Skincare Itu Beda Tiap Orang Jadi Kalian Tidak Bisa Pukul Rata Oh Ini Sama Aku Bagus Sama Dia Enggak Oke Terima Kasih Untuk Lihat Video Aku Dan Semoga Kita Bisa Ketemu Di Video Selanjutnya Cus